Halo teman-teman loveback mania dan keke mania saat ini kami sedang berada di home base-nya KNA Farm yang di Jalan Mojo Surabaya dan tentu saja didampingin langsung sama Bapak Matius selaku KNA Farm owner atau pemilik KNA Farm dan beliau memang salah satu tokoh perburungan yang cukup berpengaruh di era 80-2000 sekian nah kali ini kami akan mengulas salah satu gaco dari KNA Farm nih yang sempat viral beberapa waktu bahkan sampai sekarang love but combat Oke mungkin bisa diceritakan Bapak eh asal usul dari love but combat ini ya semua kan awalnya kita semua pernah Hai nah ternak saya lebih fokus ke arah silangan ke arah warna Hai karena saya tahun 2000-2002 praktis sudah tidak terjun di dunia event atau lomba-lomba kami diminta untuk mundur karena kasih kesempatan teman-teman yang lain karena memang saya yang mengorbitkan ada lomba lahbet di Indonesia kebetulan saya yang masukkan besar-besaran di Indonesia juga jadi mengekspor lahbet dari mancanegara ke Indonesia waktu itu ya Nah awalnya begitu Nah setelah kami ternak ya sejak tahun sekitar 2000-2002 saya jujur mengatakan saya nggak ada planning yang ke arah kekean Nah semua larinya ke arah warna tapi kan memang materi saya ini sangat banyak Hai secara tidak sengaja Hai muncul yang kekekan-kekekan yang bagus cukup lama akan rentangnya antara tahun 2000-2018 hampir 18 tahun ya mungkin kalau usia kompet saat ini sekitar 6 tahun sekitar 6 tahun ya saya persisnya lupa ya mungkin kalau mentrek masih bisa induknya ya se-satu induk itu kompet punya saudara ada 15 satu induk 15 ini tapi dengan tiga macam pejantan tiga jantan yang berbeda satu petina berarti ya satu petina dengan tiga jantan berbeda nah itu muncul yang secara tidak sengaja ya akhirnya ya intinya jadilah salah satunya kompet ini eh tapi untuk indukan kompet sendiri ini eh dulunya memang sempat dilombakan atau tidak tidak ya malanya tidak saya jujur mengatakan tidak hanya dipantau di rumah saja baik ya karena memang saya hobi ya silang-silang aja nah kenapa kok saya comeback di tahun 2018 2018 ya karena 2016-2017 banyak yang teman minta saya kasih anak buah minta saya kasih nah mereka itu lombakan nah sampailah di titik 2018 bulan kuasa ya seperti saat-saat gini nah kebetulan ada sedikit kelonggaran waktu aktivitas proyek nah anak buah yang bagian perawat ini katel kasarannya oke ya coba-cobalah bibi-bibi paut-paut nah salah satunya kompet ya waktu itu malah kompetnya enggak diturunkan oke coba-cobanya kita yang paut-paut yang bibi-bibi karena apa kita enggak arahnya ke konslet 2018 itu lebih rame konslet ya benar ya Nah orang awam termasuk kami anak buah saya juga Wah kalau lawan konslet mah eh enggak menang kasarnya Yes bener kan Imbak apa intinya kan seperti itu ianya yang mengatakan kalau faktor nggak bisa menang sama kom apa sama konslet itu nah tapi saya konsisten di jalur Hai fighter baby paut kami di jalur fighter semua nah sampai di satu titik fighter mulai rame nah kita mulai sortasi kan yang didalam nah timbulah salah satunya adalah kompet itu berarti kompet ini pertama pertama kali dilombakan itu pada umur remaja remaja ya 78 bulan 78 bulannya itu berarti sekitar tahun 2018 tidak kompet itu sekitar 2019 2019 luarnya keluarnya ya dan itu eh pada tahun 2019 pertama kali muncul itu durasi kompet tokomnya mencapai berapa jadi gini kompet waktu 2019 itu sebetulnya sudah posisi dewasa ya saat 2018 awal segala macam itu 2017 sempet sih dibawa dipinjam tapi enggak enggak keluar ekstrim kalah sama yang konslet itu kalah ya jadi waktu umur 78 bulan itu bukan 2019 tapi di 2017 atau berapa itu bukan tim kami yang bawa dipinjam teman-teman anak buah itu dari situlah semakin 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 sering diadu hop molor sendiri molor sendiri molor sendiri untuk kompet ini dalam satu minggu berapa kali Pak eh di lombakan ini sebetulnya kompet setiap hari keluar setiap hari jalan ya keluar ya tapi saya sudah enam tujuh bulan ini saya nggak bisa satu minggu hanya satu kali satu minggu satu kali main ya karena ya banyak kawan-kawan semua pemain ya kalau diturunkan terus ya saya nggak mengatakan yang pasti kompet menang enggak Iya ya aku seninya burung faktor itu ya tergantung moodnya tergantung lawannya tergantung cuacanya tergantung pirahinya dan yang lain-lain jadi cuman kalau sampai dia bunyi ini ya ekstrim dan itu eh pernah juga ya kompet waktu di lapangan nggak bunyi sama sekali pernah ya pernah pernah itu rata-rata eh faktor penyebabnya apa ini ya karena satu cuacanya panas sekali cuaca aja panas oke dirahinya lagi kacau ya lantas ya faktor enggak dapat lawan yang dia suka Oh maksudnya lawan yang seimbang untuk mancing emosinya emosinya burung itu Wah kalau jumpa yang warna kuning dia mau ya kalau kompet ini enggak pilih-pilih enggak pilih-pilih Hai dan tidak cari posisi harus di pojok di pinggir di tengah dia dimanapun bisa saya memang beberapa kali mengikuti perjalanan kompet di gelaran event atau event malah justru mainnya di pojok sama pinggir kalau saya lihat ya ini apakah padahal kalau di pinggir rata-rata pemain justru menghindari ini karena jelas cari aman di tengah laju suruh kompet kok kenapa di pinggir ini Apakah memang spesialis main di pinggir apa gimana nih Bapak jadi ada banyak faktor ya Bapak dalam tanda putih lomba dan pameran bukan pamer ya Pak lomba dan pameran jadi kami ingin menyajikan ya kalau misalkan kompet ini jalan kerja di kalau ditaruh di pinggir atau di pojok semua penonton pemain juri itu bisa ikut melihat bisa ikut menilai benar-benar ya jujur saya mengatakan saya berharap untuk depannya menjadi lebih baik jangan ada odengan ya Nah kenapa kok saya taruh di pinggir karena kalau memang jalan semua mata tahu dan melihat apakah ini benar apakah ini odengan kalau saya taruh di tengah dua kemungkinannya dimatikan dengan alasan tidak lihat kalaupun nanti juara kalau ada yang berkontra mengatakan odengan karena di tengah rawan odengan jujur saya mengatakan burung odengan banyak di tengah benar ya saya jujur mengatakan gitu Nah maka itu saya tepis saya arahkan semua ke pinggir ya mau dimatikan mau di odenk mau diapakan istilahnya kan semua mata melihat saya main ini kan cuma hobi saya tidak komersil ya tidak jual ya tidak tidak belikan kasarnya begitu jadi maka itu saya menaruh di pinggir berarti kompet ini kalau main masuk satu sapun dia masih bisa tampil ya Oh ya Bapak untuk kompet ini tipe faktornya ini gimana ya kapan waktu saya ngeliat dia sekali nembak bisa molor sampai hampir lima menit terus saat saya mantau lagi di gelaran lain ternyata kompet ini eh di setting menjadi tipe faktor yang gacor jadi jeda rapet gitu ini kok bisa begitu tuh gimana ceritanya jadi ya inilah ke keusilan penghobi gila ini ya oke oke jadi EU bermacam-macam yes bener pakem penilaian bermacam-macam nah ada yang istilahnya loss point tidak dibatasi misalkan sampai super kembali lagi ulang super super jadi misalkan orik ya penilaian orik P misalkan balik sampai P lagi P lagi P lagi kan begitu ada juga yang penilaian misalkan independen ya super ada sampai istimewa ada sampai istilahnya bonus nah itu semakin panjang kelipatannya kan berulang-ulang nah kalau saya yang misalkan kompet main satu kali tembak 4 menit misalkan nah tapi dengan cara yang P harus diulang balik lagi ke P kalah sama yang lecek justru kalau sama yang bisa kalah bisa kalah sama yang lecek bisa kalah oke gitu tapi kalau yang main kelipatan tidak bisa dikejar nilainya nah dari situ kita men-setting kalau kompet ini punya delapan jemper delapan jemper delapan jemper nah ini yang sudah kita detect cukup lama settingannya ya kalau dengan jemper A dia mainnya cuma satu menit setengah dua menit tapi jedanya rapat oke ya kalau yang main yang dengan jemper ini ya mainnya malah lebih pendek lagi satu menit up misalkan tapi juga jedanya rapat tapi dengan yang jemper tertentu itu dia satu kali tembak sampai bubar tapi biasanya normalnya kalau yang sampai bubar ada satu jemper dia bukanya paling cuman L pertama tapi setelah nembak L pertama dia jeda tidak terlalu lama dia langsung nembak satu kali sampai bubar nah ini itulah settingan nah sisanya yang mana pak sisanya ini kita harus punya duplikat ada duplikat begini kalau jemper ini dia bosan harus diganti ganti jemper lain oke oke karena kalau sudah terlalu sering jumpa dia akan bosan bener-bener demikian juga burung-burung yang burung-burung bagus yang berjemper rata-rata pasti dia punya istilahnya tidak satu jemper duplikat jempernya tadi ya ada dua atau tiga jemper nah nanti satu kali dua kali naik naik yang ketiga dia sudah enggak mau atau enggak enggak begitu kreket ganti jempernya itu jadi itu reasonnya tapi untuk sekalina ini combat tetap pakai satu jemper atau lebih dari satu nih pak nah saya selalu membawakan kompet itu tiga tiga jemper oke tapi ngapain saya bawa tiga jemper untuk satu burung nah maka itu KNA sekarang membuat formasi menarik nih formasi saya buat formasi seperti pemain sepak bola aja yang mana yang istilahnya strikernya mana yang backnya mana yang istilahnya gelandang jadi itu itu ada tapi tidak selalu kan saya bisa dapat formasi itu bener nah nomor ini kan kadang nomor gesek ya kita enggak tahu kan belum dapat berjejer aja susah kok kadang-kadang bener-bener ya kalau bisa minta excuse terus ya saya mohon misalkan ya bisa tapi ya cuman dua pak ya sudah dua nggak bisa kita pakai formasi ya enggak apa-apa tapi misalkan ya sudah bisa dapatnya di dalam di tengah ya sudah apa katanya ya kita tetap jalan hanya dapat satu nomor pak ya sudah tanpa jemper bisa itu bisa maksudnya fungsi dari formasi ini tadi gimana kalau seandainya kita dapat nomor yang kita inginkan lah dapat semua ini fungsinya gimana kalau di kalau rata-rata KNA punya pakai dua jemper tiga player dua jemper tiga player Iya atau dua jemper empat player dua jemper empat player naik satu blok tapi mesti kalau sampai sampai kita dapat formasi ini kita biasanya minta bantuan panitia atau juri tolong diberi juri lebih-lebih karena kalau sampai jalan semua 12 juri nggak ngatasi bener itu pasti ada yang di bukan bukan dengan sengaja dibunuh tapi ya keterbatasan manusia sangat manusiawi ya kita yang ngerti ya apa boleh buat pasti ada 12 yang dikortankan Yes dan kita klik immediately setelah setelah